Intro Halo goy, kembali bersama Domo Ngeru di podcast episode keempat ini Nah hari ini memang tema kita luar biasa dan memang ini baru pertama kali juga Saya sendiri untuk mengangkat berita ini dan juga memang kita mengundang Gak salah juga kita mengundang salah sebenarnya sumber kita Yaitu Bang Roni dari KPA Komisi Penanggulangan Provinsi Kaltara Nah disini saya sudah ada Bang Roni nih yang memang sudah hadir memang di radar studio Radar Tarakan Gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah tadi kurang baik Oh tadi kurang baik? Sekarang? Kurang baik tadi belum sarapan Belum sarapan Sekarang sudah disugui sarapan ya sudah baik Alhamdulillah Nah kami juga berterima kasih nih Bang Roni bisa mau hadir di podcast di Podstar Podcast Radar Tarakan ini Bang Karena memang tema yang akan kita bawakan ini memang tentunya mengedukasi Dan juga mungkin bisa menyelamatkan lah Bang Mereka-mereka di luar sana yang mungkin butuh informasi dari kita maupun juga dari Bang Roni selaku Yang memang bekerja di KPA Yang menanggulangi tentang ads ya Dan mungkin juga di Podstar ini Abang bisa berbagi soal informasi Oke Bang Roni memang di KPA Provinsi ya Bang ya? Iya Oke Berbicara soal KPA nih Bang Kita mungkin Abang bisa pengenalan kepada masyarakat Kaltara Dan juga Tarakan nih Bang KPA itu seperti apa? Nah jadi terima kasih lah ya Sudah diundang nih di podcast Nah mungkin ini juga pertama kalinya lah di tahun 2022 ya 2022 Bang ya Jadi kalau kita bilang itu punya harapan baru lah kan Harapan baru Punya semangat baru Nah tapi orangnya lama kali ya Tentang banget Tetap mudah kok tenang aja Jadi bicara KPA itu mungkin dari Ya kalau saya pengalaman lah Saya itu di KPA itu sudah 10 tahun lah Tahun ini sudah 10 tahun Awalnya itu saya bekerja di Komisi Penanggulangan Ads Kota Tarakan Sejak 2012 Oke Jadi sejak 2020 Ya sekitar 2020 Saya di Komisi Penanggulangan Ads Provinsi Kaltara Nah memang ya kalau dibilang secara pengalaman sudah cukup lama lah ya 10 tahun itu 10 tahun itu ya sudah lama Luar biasa lah Dan ya bagi saya untuk bicara terkait HIPC juga banyak lah orang hebat Orang kerdas yang mungkin Yang apa ya secara Secara lebih pengalaman juga Oke Mungkin ada yang sudah lebih dari 10 tahun ya kan Tapi ya itu Bicara Saya di KPA itu memang karir saya itu dan Gimana ya Susah-susah move on sih Berarti memang udah Orang yang mau terjun di bagian Ads gitu atau KPA gitu Berarti Abang memang dari ini Hati memang pengen kerja di situ Jadi awalnya sih awalnya sih memang Ya sebelum-sebelumnya masuk di KPA sih Kita sudah tahu lah kan Sedikit aja sih tentang Tentang HIPC itu Tapi setelah masuk Banyak lah hal-hal yang kita dapatkan kan Termasuk ilmunya Termasuk pengalaman gitu kan Jadi ya kalau bicara KPA itu memang Menjadi apa ya Hadirnya KPA itu bisa menjadi sebuah Kebutuhan juga untuk Apa ya Sebagai Sebuah lembaga yang dimana Memang Dibentuk itu untuk Ya kalau katanya Kalau KPA ini dibentuk memang untuk Membantu pemerintah Khususnya Apa ya Dinas kesehatan gitu kan Kalau terakhir itu 2017 kalau tidak salah Kita masih ada KPA nasional Komisi penanggulangan eti nasional Oke Jadi Memang Secara turunan KPA itu ada di provinsi Maupun sampai di kabupaten kota Oke Memang Ya tadi Gimana ya Kalau dibilang KPA itu Lembaga yang Yang memang konsentrasinya Fokusnya itu untuk Apa ya Untuk menanggulangi persoalan-persoalan HIPH Gitu kan Oke Dan juga memang Kita KPA itu juga sebagai mitra lah Untuk Untuk Semua Komunitas Ya kan Untuk semua OPD Gitu kan Untuk semua Kelompok yang dimana Memang KPA ini sebagai Induk lah Gitu kan Kalau untuk Ditarakan bang KPA dimana Hantornya Nah Kalau KPA ini memang Sejak 2019 Itu kan KPA itu Sudah Pakum lah Istilahnya Pakum Berarti sebelumnya Sebelumnya ada Sebelumnya Ya kalau dibilang Exis sih Exis gitu Kalau dibilang KPA itu Juga menjadi Bagian Dan menjadi Apa ya Sebuah Hal yang penting Memang KPA itu memang Harus ada Itu penting banget loh Iya betul Jadi Ya bukan hanya Ditarakan aja sih Gitu loh Tapi Ya kayak Sekarang ini Terakhir kami Terakhir kami Evaluasi Kemarin Yang sudah Tidak aktif sih Memang Kalau dibilang Nah seperti Dinunukan Sudah tidak aktif Dinunukan juga Tidak aktif bang Di Malino itu Ya bersyukurnya Kita ini Katanya Sudah mulai aktif Kembali Oke Nah di KTT itu Memang belum ada Tapi kita pernah Menginisiasi Dari tahun 2020 Kalau tidak salah Kita Kita menginisiasi Kepada Dinas Kesehatan Iya kan Untuk Membentuk Yang namanya Komisi Penanggulan AIDS Terus Dibulungan juga Begitu Sekarang sudah Tidak aktif Tidak aktif Tidak aktif ini Ada Cuman memang Mungkin Orang-orangnya Sudah Tidak aktif ini Ya Mungkin terkait Masalah Anggaran pun Mungkin Tidak disupport Kurang suntikan bang ya Mungkin Pemerintah Setempat Kurang Kurang Men-support Juga Kurang Eh kalau kita bilang Kurang komitmen Juga Gitu kan Nah Tapi Memang Kalau dibilang Ya Alhamdulillahnya KPA Provinsi Kaltara Itu masih ada Sampai hari ini Masih ada Makanya Ya kita bersyukurnya Pemerintah Provinsi Kaltara Ya kan Mendukung penuh Untuk Keberadaan Dan Secara program Oke Untuk Apa ya Kalau kita sih Kegiatannya memang sih Untuk menyasar Ke lima kabupaten Kota Gitu Ya cuman memang Beberapa Beberapa di kabupaten Sudah Tidak aktif Bahkan tidak ada Sama sekali Dan satunya tarakan juga Iya gitu Tarakan ini Bisa dibilang Tidak ada Bukan aktif Tapi sudah tidak ada Gitu bang ya Nah Karena saya ini Gimana ya Saya ini kan Bukan Alih hukum Kalau masalah Keberadaan itu Harus bicara Masalah aturan Lagi Kecuali mungkin Aturan itu Mungkin dicabut Ya kan Atau mungkin Secara keberadaan Organisasi itu Mungkin Dicabut secara Undang-undangnya Itu ya mungkin Sampai saat ini Belum gitu Nah tapi Untuk memahami Tentang itu Saya rasa sih Ya ada ahlinya Ada ahlinya bang ya Ya kalau saya bilang Memang KPA Tarakan ini Memang sudah Tidak aktif Dan Seharusnya itu Memang harus ada Iya Karena bisa dilihat Populasi Pertumbuhan Penduduk Tarakan ini Makin signifikan ya Makin tinggi banget Dibandingkan dengan Beberapa kabupaten Di Kaltara ini Oke bang Kita berbicara soal Ketidak aktifannya Lagi beberapa KPA Di kabupaten Ataupun kota Bang Roni Di KPA Kaltara Apa aja nih bang Yang mungkin Saat ini sedang Dilakukan Dari KPA Kaltara Karena memang Bang Roni mungkin Sudah baca Beberapa artikel Ataupun berita juga Yang udah berseleweran Di media sosial Dan ini baru-baru Di 2022 Yaitu bahwa memang Jumlah temuan Ke HIV Di Kaltara Memang menurun Tapi ini Selalu bertumbuh Tumbuh Nah kalau bang Roni Tanggapannya seperti apa nih bang Tadi Kalau di KPA kan Saya sebagai pengelah program IP Oke Memang Dengan 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 saya Di KPA itu Sekitar 10 tahun Memang banyak hal Yang mungkin Kita Apa ya Kita belum bisa Maksimalkan Nah Apalagi sekarang Ya mungkin 3 tahun ini Memang Keberadaan KPA Sudah Kita bilang Sudah tidak Tidak ada nyawanya Berarti memang Butuh support pemerintah Itu yang menjadi PR PR Kita PR KPA Maupun PR Pemerintah Nah Bagaimana Di tahun ini Pemerintah Provinsi Kaltara Bisa Menghimbau lah Kepada Kepala daerah Kepada Bupati Maupun Wali Kota Yang ada di 5 Kabupaten Kota Untuk Apa Mengaktifkan Kembali KPA Kabupaten Kota Karena apa Karena banyak Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di lapangan Nah termasuk Seperti teman-teman Oda Yang notabene Memang Kalau kita bilang sih Tempat mengaduhnya lah Tempat curhatnya Tempat sharingnya lah Nah ketika ada permasalahan yang mereka hadapi Nah itu yang pertama Nah yang kedua Memang KPA itu dibentuk Memang untuk membantu pemerintah Pada persoalan Yang pertama itu sosialisasi penyuluhan Terus yang kedua Bagaimana kita bisa melibatkan Pihak-pihak terkait Ya kan Untuk membantu kita Dalam hal pencegahan Pentanggulangan Dan penanggulangan HIP ads Nah termasuk ini Teman-teman media juga bisa membantu Nah kita juga beberapa kali Waktu 2020 Kalau tidak salah 2020 Ya 2020 Nah kita Pada waktu itu Pas momentum Hari ads Sedunia Kita laksanakan itu Diskusi publik Oke Nah itu teman-teman media juga Yang membantu kita Nah artinya Media ini juga punya peran penting Nah seperti Halnya ya tadi Untuk masalah Publikasi Informasi Edukasi gitu kan Nah dengan Dengan apa ya Dengan kita melibatkan Berbagai pihak Gitu kan Nah Ya saya rasa sih Juga Bakal bisa Maksimal lah Kita untuk Bagaimana mengatasi Persoalan HIP Ya pada umumnya Di Kaltara gitu kan Nah Dan Ya itu sih juga Kendalanya teman-teman Di lapangan Banyak Masalah yang mereka dapatkan Nah mereka Apa ya Kalau kita bilang Mereka Mau mengadu Sama siapa Gitu kan Ya karena memang Ya KPA ini tempat wadah mereka Untuk Ya bukan hanya tempat mereka Untuk berkumpul Untuk Untuk sharing Untuk curhat Ya tapi bagaimana Keberadaan KPA itu Mereka butuhkan Gitu nah Seperti itu Oke Bang Ini kan juga Baru-baru ini kan juga Dari Dinas Kesehat Dari Dinkes Kaltara Ini kan menyebutkan bahwa Memang angkanya menurun Tapi kan bertambah ini Angkanya setiap Tahun Dari tahun ke tahun Gitu Bang Dan informasinya juga Bahwa memang 40% ini Hilang Kalau bahasa KPA itu apa Bang Kalau follow up Nah itu kan hilang Hilang pengobatan ya Atau Seperti apa itu Bang Nah ini aku minta tanggapan Abang ini Ini kalau udah hilang Seperti itu Ini gimana Artinya mereka Ya bisa berseleweran Gitu Bang Nah jadi memang Ya KPA ini kan Memang Apa ya Sudah ada Semenjak Ya Kalau kita kan masih di Waktu kita masih di Kaltim itu KPA sudah ada Setelah Setelah kita Menjadi Provinsi baru Setelah kita menjadi Kaltara KPA itu tetap ada Tetap eksis Nah Secara kasus Memang Waktu kita masih Di Kaltim lah ya Sekitar Ya kalau saya kan dulu Masuk di 2012 Sebelum 2012 Itu Kalau tidak salah Sekitar 2009 2010 Saya agak-agak Lupa tahun berapa Yang pastinya Nah KPA Tarakan itu kan Sudah ada Nah Memang Secara Penemuan Kasus Tarakan itu Waktu masih di Kaltim itu Peringkat kedua Setelah Samarinda Nah Lepas kita dari Kaltara Oke Ya kan Kita menjadi Juara pertama Juara satu Penyumbang kasus terbanyak Yang ada di Kaltara Nah Sampai saat ini Tarakan masih Juara bertahan Dalam jalur Prestasi yang Sangat-sangat Tidak Tidak kita harapkan lah Gitu kan Dan Saya pikir juga Ini Ibaratnya tuh Sudah mulai Ada yang mau mengejar Gitu kan Nah seperti kayak Kabupaten Bulungan itu Bulungan juga Nah Kabupaten Bulungan itu Juga Mulai Ya itulah saya bilang Mulai Ya Mulai bisa menyumbang Inilah kasus lah kan Ya artinya Entah dia nanti Peringkat kedua Atau peringkat ketiga Artinya Masalah kasus ini Sudah Sudah mulai mengejar Tarakan Yang dimana Sampai saat ini Tarakan yang Berdominasi Sebagai penyumbang Kasus Terbanyak Di Kaltara Nah Saya pikir Memang Apa namanya Dengan Dengan yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara Dimana 40% itu Memang Ya kalau kita bilang Lo 10 up Putus pengobatan lah Artinya Putus pengobatan Yang dimana Memang Ya banyak sih Faktor-faktor juga Memang Saya sepakat juga Apa yang disampaikan oleh Pak Agus ya Kalau tidak salah Ya Pak Agus Di Dinas Kesehatan Provinsi Ya dimana mungkin Apa Salah Salah satu faktornya Mungkin Karena jenuh Bosan Ya kan Minum obat Karena Minum obat ini Mas Dia itu Tiap hari Gitu Dan itu sudah ada Jam-jamnya Dan itu Dilakukan Ya seumur hidup Gitu Tapi Ya Jangan Kita Apa ya Kayak gini Kayak kita aja mungkin Kalau kita lagi Peluh batuk gitu kan Kalau kita ingin sembuh ya mas Kalau kita mau konsisten kan Kalau kita minum obat batuk pun Kita Pagi minum Siang ataupun sore Enggak Ya gimana mau sembuh kan Ya kan Nah gimana mau sehat Ya seperti itu Mungkin dengan Dengan Ya rasa bosan Rasa Apa ya Mereka ini Ya itu Salah satu Hal dimana Menjadi faktor Kenapa banyak Kasus-kasus itu Ya termasuk Ya tarakan yang Yang notabene memang Kasus apa Penyumbang kasus Terbanyak yang ada di Kaltara Ya banyak yang Yang putus obat gitu Nah putus pengobatan gitu Nah Caranya gimana Kalau kita mau temukan mereka Ya itu Itu sangat sulit gitu Nah kadang gini Mas Mungkin Hari ini kita tahu nih Nomor HP Misalkan Nah kita tahu nih tempat tinggalnya Ya kan Kita tahu nih keberadaan Nah Tapi Terkadang itu Ketika kita misalkan Menghubungi mereka Atau memang sudah jadwalnya Mereka ngambil obat gitu kan Jadwalnya mereka Untuk Untuk apa Untuk Untuk perawatan gitu kan Kadang HP Tidak aktif Terus rumah Mungkin Tidak apa Nah Kalaupun memang Dibilang keberadaannya Mereka ada di Tarakan Saya rasa sih Kemungkinan Kecil lah Mereka berada Di Tarakan itu Tidak sih Tapi Ada kemungkinan besar Mereka Bakal mungkin Ya minimal Ketanjung Yang dekat-dekat lah Minimal mungkin Di sekitar situ Ya di Kaltara gitu kan Tapi kalau dibilang Mereka masih ada Di Tarakan sih Kecil lah kemungkinan Kecil Ya Ya gitu juga bang ya Karena memang Tarakan ini kecil ya Terus Juga kalau kita berbicara Soal 40% Ini juga angka yang Bukan kecil juga Lumayan lah bang 40% itu Ketika mereka memang Tidak Menghilang Tidak lanjutkan Pengobatan Berbicara soal Penularan bang Penularan nih Antara mungkin manusia Ke manusia nih bang Ini seperti apa Karena ini kan sangat Bagi kita sendiri yang Yang tidak kena HIV Kan takut bang ya Kita aja takut nih Kalau disebut dengan HIV Apalagi Takut kan bang Ini penularan Seperti apa bang Apakah Mungkin Maaf nih bang Mungkin mereka Melakukan hal yang Tak seharusnya Mereka lakukan Gitu Bahwa dia penderita HIV Ini gimana bang Soal penularan Kebetulan kan Hari ini karena Pas dengan momentumnya kan Oke Nah jadi Memang Ada Apa ya Ada Suatu Program Dimana Memang Sekarang Karena kan gini Dari Pemerintah itu Dari pemerintah pusat Menargetkan 2030 itu Eliminasi HIV Bebas HIV 2030 2030 Nah Terus dengan Past track Mungkin Ya secara target Itu ditambah Kalau tidak salah Malah mencapai Sekitar 95% Nah Untuk Bisa kita Menemukan Kasus-kasus baru Nah Dan juga Secara pengobatannya Juga Dan secara Stigma Dan diskriminasinya Nah kan ada Biasa itu Kalau kita Tri-zero Tri-zero Nah ada Tiga Tri-zero Yang pertama itu Zero Impeksi baru Atau kasus baru Nah zero Karena Kematian Akibat AIDS Nah yang Yang ketiga itu Zero Karena stigma Dan diskriminasi Nah artinya Dengan zero ini Harapan kita Ya itu semua hilang Itu sudah tidak ada Tidak ada lagi Kita temukan Impeksi baru Tidak ada lagi Kematian Yang diakibatkan Dengan AIDS Nah tidak ada lagi Stigma dan diskriminasi Terhadap Oda Nah hal-hal ini Kan menjadi elemen penting Nah Jadi Memang sampai saat inilah Dengan Waktu yang Saya bilang Waktu yang tersisa lah Kurang lebih 8 tahun lah Menuju Eliminasi 2030 Nah Memang sih banyak Program-program yang Dilaksanakan Termasuk Kayak Apa Stop Nah ini stop Ini kan Stop Sulu Temukan Obati Pertankan Nah Sulu itu Artinya Kita Perbanyak Sosilisasi Kita Perbanyak Penyuluhan Terus yang 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 kedua Ketika kita temukan Nah kita temukan Ini apa Kita temukan Berdasarkan Dari Masyarakat Yang memang Inisiatif Untuk datang Ke Fasilitas Kesehatan Untuk Tes HIP Nah Ada juga Biasanya itu Inisiatif Dari petugas Kesehatan Ya kan Yang mungkin Secara Riwayat Hidupnya Ya kan Nah ini Kayaknya Ada tanda-tanda Orang kena HIP ini Misalkan Itu Di Inisiatifnya Dari petugas Untuk Tes HIP Nah Obati Nah Setelah Ditemukan Setelah Dites Hasilnya Positif Nah itu Kita Obati Ya kan Kita berikan Yang namanya Itu Apa ya Istilahnya Memberikan Motivasi Nah gitu Memberikan Apa namanya Itu Sebuah Hal yang Memang Mereka itu Kenapa sih Harus minum Obat Nah Terus Minum Obat ini Rutin Atau Mungkin Semur hidup Misalkan Hal-hal Begitu Yang kita Harus Pastikan Kepada Mereka Dan memang Harus Penyampaiannya Itu juga Kemereka Harus Secara Utuh Kenapa Mereka Harus Minum Obat Kenapa Mereka Harus Harus Mengikuti Pengobatan Yang terakhir Itu Pertahankan Nah Itu tadi Ada Beneng Merahnya Ada Hubungannya Dengan 40% Mempertahankan Itu Sulit Ketika Apa ya Ketika Kita Betul Apa yang dikatakan Oleh Pak Bagus Ada Rasa Jenuh Rasa Bosan Kita Aja Mungkin Kita Apa Istilahnya Yang Misalkan Sakit gigi Bermakai Macem Obat Karena Ini setiap Hari Rutin Tiap Hari Dan Obat Nya Pun Ini Diminum Seumur Hidup Iya Diminum Seumur Hidup Dan Juga Gimana Kalau Tiap Hari Itu Kita Jenuh Bosan Capek Belum Jalan Obat Ketinggalan Obat Ketinggalan Dan Itu Harus Diminum Tepat Waktu Kalau Minum Jam Sembilan Harus Jam Sembilan Boleh Telat Takutnya Biasanya Kalau Yang Telat Minum Obat Itu Kebanyakan Teman Teman Oda Kebanyakan Kalau Sudah Telat Minum Obat Sudah Telat Terus Efeknya Obat Itu Bakal Resisten Artinya Sudah Tidak Mempan Ketika Tidak Mempan Ya Sudah Diperiksa Lagi Apakah Dicarikan Obat Lain Ya Kan Karena Ketika Orang Yang Sudah Putus Obat Seperti Tadi Pak Agus Secara Keberadaan Mungkin Sudah Kita Tidak Bisa Tidak Tahu Terus Ketika Mereka Mungkin Merasa Bahwa Mereka Butuh Lagi Yang Namanya Pengobatan Ketika Datang Ya Kemungkinan Mereka Bakal Dicek Lagi Mereka Bakal Dikasih Obat Mungkin Bisa Jadi Obat Yang Tidak Sama Lagi Seperti Itu Memang 40% Itu Angka Yang Tinggi Karena Memang Akibat Seperti Itu Ada Kasus Di Bulungan Akhirnya Meninggal Dunia Karena Mungkin Tidak Lanjutkan Pengobatan Lagi Nah Jadi Memang Apa ya Kalau Aku bilang Ya Bersyukurnya Teman-teman Baik Ditarakan Yang masih Komitmen Masih Konsisten Masih Masih Apa Istilahnya Itu Masih Mau Mengabdi Di dunia HIP Ini Masih Pengen Berkontribusi Seperti Teman-teman Di Bulungan Teman-teman Di Kabupaten Lain Dimana Mereka Memang Gimana Ya Harusnya Ini Menjadi Perhatian Yang serius Untuk Pemerintah Yang Kedua Memang Tidak Semua Kasus Itu Bisa Kita Up Ke Public Hanya Mungkin Secara Internal Kita Atau Orang Yang Memang Dia Percayalah Seperti Itu Yang Memang Bisa 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 Mereka Cerita Tapi Memang Kasus Kasus Di Bulungan Itu Pasti Dinas Kesehatan Provinsi Juga Pasti Tahu Dan Dinas Kesehatan Kabupaten Juga Pasti Tahu Permasalahan Yang Terjadi Di Bulungan Secara Wilayah Memang Mereka Sangat Luas Yang Kedua Memang Untuk Akses Yang Dimana Misalkan Ketika Kita Menemukan Kasus Memang Medan Medannya Berbeda Ada Mungkin Mulus Tapi Ternyata Jalanannya Belum Di Asfal Terus Kita Harus Melewati Sungai Aksesnya Untuk Menjantau Mereka Jadi Kemarin Itu Saya Dapat Informasi Kebetulan Ketemu Teman Itu Dia Pendukung Sebaya Pendukung Sebaya Itu Memang Pendukung Sebaya Itu Kalau Sebaya Itu Kan Kalau Bahasanya Seumur Sebaya Dia Itu Yang Sebagai Pensupport Sebagai Motivator Untuk Teman Teman Oda Misalkan Saya Pendukung Sebaya Hadirnya Saya Yaitu Untuk Memberikan Motivasi Kepada Teman Teman Mau Oda Lama Oda Baru Kenapa Karena Ya Salah Satu Tugas Saya Seperti Itu Mendampingi Teman Teman Ketika Teman Teman Mau Ke Fasilitas Kesehatan Muka Rumah Sakit Atau Ke Puskesmas Atau Mungkin Ya Secara Apa Namanya Secara Pendampingan Juga Teman Teman Apa Teman Teman Juga Harus Diberikan Perhatian Penuh Seperti Itulah Berarti Ini Membantu KPI Yang Tidak Aktif Ataupun Tidak Ada Juga Bang Ya Memang 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 Kita Sangat Sangat Besyukur Masih Ada Keberadaan Teman Teman Sebagai Pendukung Sebaya Sebagai Teman Teman Yang Masih Peduli Tentang HP Nah Makanya Saya Ketemu Sama Teman Dia Cerita Sama Saya Ya kan Dia Sharing Sama Saya Memang Di Bulungan Itu Cukup Mengkhawatirkan Sudah Memang Di Selama Pandemi Ini Kan Banyak Yang Mungkin Kasus Kasus Kematian Pun Juga Relatif Bervariasi Apalagi Tanpa Covid Seperti Ini Kan Karena Memang Imun Ya Memang Teman Oda Ini Kan Sangat Riskan Dan Potensi Besar Mereka Itu Bisa Kena Covid Nah Yang Kedua Memang Gini Teman Teman Oda Itu Boleh Vaksin Boleh Di Vaksin Nah Tapi Itu Harus Konsultasi Kedokter Dulu Gitu Jangan Sampai Ujuk Vaksin Nah Tapi Tanpa Ada Konsultasi Jangan Sampai Nanti Ada Ada Apa Karena Mereka Sangat Rentan Untuk Tertular Covid Ya Memang Seperti Kemarin Juga Kasus Kasus Yang Terjadi Di Bulungan Itu Kalau Kita Bilang Jauh Jauh Mas Malah Akses Nya Gitu Agak Susah Gitu Kalau Tarakan Ini Kita Bilang Kalau Kita Mau Kilihlingi Satu Hari Selesai Tapi Kalau Di Bulungan Mungkin Tau Sendirilah Bulungan Seperti Apa Secara Luas Wilayahnya Itu Juga Menjadi Kesulitan Teman-teman Di Lapangan Ketika Misalkan 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 Kurang Hapal Wilayah Misalkan Contoh Anggaplah Di Apa Ya Di Longpeso Itu Kan Aksesnya Masuk Bulungan Ya Atau Mungkin Sekatak Misalkan Anggap Kita Ambil Contoh Seperti Itu Ya Memang Teman-teman Agak Kesulitan Ya Tadi Saya Bilang Medatnya Pasti Beragam Pasti Berbeda Tapi Karena Ini Sebagai Bentuk Kepedulian Kita Sebagai Bentuk Bahwa Kita Ini Apa Ya Kita Ini Masih 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 Berharap Bahwa Teman-teman Yang Kita Temukan Itu Masih Bisa Berpikir Apa Ya Berpikir Jernih Maksudnya Gini Kadang Itu Orang Yang Mungkin Setelah Dites Terus Hasilnya Positif Langsung Down Yang Bilang Orang Dari Semangat 45 Langsung Semangat Menurun Dan Teman-teman Itu Saya Apresiasi Nah Meskipun Jauh Ya Kan Meskipun Wilayah-wilayah Di Banyakan Jauh-jauh Kan Aksesnya Apa Segala Macam Waktu Terbuang Tapi Teman-teman Masih Masih Mau Gitu Ya Kan Ya Siapa Siang Yang Mau Gitu Kan Ya Kalau Kita Bilang Ya Kita Berharap Misalkan Kasus Terbanyak Itu Hanya Di Tanjung Selor Di Tanjung Selor Mas Dekat Aja Kan Siapa Yang Berharap Bahwa Kasus Kasus Itu Ternyata Di Luar Dari Di Tanjung Selor Atau Di Desa Desa Yang Memang Not Akses Jalur Memang Agak Susah Gitu Tapi Teman-teman Sampai Saat Ini Masih Masih Komitmen Masih Masih Inilah Masih Masih Bisa Untuk Membantu Bang Ini kan Juga Memang Tarakan Kita Tarakan Ini kan Tinggi Banget Soal Tingginya Kasus HIV Atau AIDS Apakah Memang Dari KPA Kaltar Karena KPR Tarakan Minang Mungkin Akan Melakukan Sosialisasi Mungkin Karena Ini Abang Bisa Lihat Tempat Hiburan Ini Juga Makin Bertambah Tentunya Juga Boleh Minum Ya Boleh Boleh Dengan Mungkin Dengan Pergaulan Bebas Nah Mungkin Bisa Apakah Dari KPA Kaltar Sendiri Ada Mungkin Membagikan Alat Kontrasepsi Nah Ini kan Penting Alat Kontrasepsi Jangan Hasil Menyodor Doang Tanpa Harus Tahu Ini Aman Gak Karena Namanya Orang Kalo Udah Kepingkat Cantik Atau Ganteng Misalnya Gitu Kan Bang Asal Merobos Doang Gitu Kan Tidak Pakai Alat Kontrasepsi Nah KPA Sampai Kesitu Gak Sih Karena Ini Udah Terutama Tarakan Ini Bang Gitu Nah Jadi Awal Saya Berkarir Di KPA Tarakan Banyaklah Program Banyak Kegiatan Entah Dari Pusat Maupun Dari Program Yang Kita Buat Bersama Secara Inisiatif Kita Apa sih Yang Memang Sangat Sangat Dibutuhkan Di Masyarakat Memang Salah Satu Kegiatan Memang Selalu Sering Kita Lakukan Rutin Nah Itu Kita Melakukan Sosilisasi Melakukan Penyuluhan HIP Ke Berbagai Lapisan Masyarakat Nah Dulu Juga Di KPA Tarakan Itu Pernah Kita Bentuk Yang Namanya WPA Warga Peduli Ads Oke Kita Bentuk Di 20 Kelurahan Karena Memang Program Dari Nasional Yang Memang Harus Kita Laksanakan Dan Memang Itu Outputnya Adalah Bagaimana Kita Bagaimana Keterlibatan Masyarakat Untuk Pesoalan HIP Itu Bisa Kita Maksimalkan Di WPA Itu Terdiri Dari Berbagai Lapisan Masyarakat Berbagai Komponen Berbagai Segmentasi Termasuk Pemudanya Termasuk Ketua Ketua-Ketua RT Termasuk PKK Termasuk Dasar Wisma Dan Toko-toko Agama Toko Masyarakat Yang tergabung Di WPA Harapan Kita Memang Setelah Dibentuk WPA Mereka Sebagai Motor Penggerak Artinya Kita Ini Sudah Berbagi Porsi Misalkan Yang Selama Ini Contoh Sederhana KP Itu Membawa Beban Misalkan 10 Kilo Dengan Hadirnya WPA Mengurangi Beban Kita Mengurangi Apa Istilahnya Mengurangi Apa Yang Selama Ini Harusnya Kita Lakukan Secara Kolaborasi Akhirnya Dengan Adanya WPA Kita Bisa Melakukan Kolaborasi Yang Awalnya Mungkin KPA Ini Beban 10 Kilo Tapi Karena WPA Mungkin Berkurang Jadi 6 Kilo Artinya Mereka Sebagai Ujung Tombak Sebagai Motor Penggerak Di Masyarakat Yang Dimana Secara Kegiatan Kegiatan Yang Pastinya Tetap Berkaitan Dengan HIP Mungkin Contoh Promosi Kesehatan Terus Mereka Buat Sepanduk Dan Buat Selebaran Selebaran Memang Itu Kita Rasa Bisa Menjadi Apa ya Salah Satu Indikator Keberhasilan Dalam Menangani Persoalan HIP Karena Ya Harapan Kita Harapan Terbesar Kita Bagaimana Peran Peran Masyarakat Ini Bisa Dimaksimalkan Melalui WPA Tadi Mas Warga Peduli Nah Memang Banyak Kendala Kendala Yang Kita Hadapi Apalagi Apa ya Kalau kita Bilang Sekarang Tempat Iburan Malam Sekarang Mulai Bernyamuran Hotel Hotel Terus Panti Pijat Salon Nah Sekarang Apa Namanya Lokalisasi Saya Tau Sekarang Bahasanya Seperti Apa Apakah Masih Dinamakan Lokalisasi Atau Tidak Berubah Mungkin Berubah Bentuk Terus Nah Yang Dulu Kan Saya Ingat Mas 2018 Itu Ada Program Pemerintah Dari Kementerian Sosial Dia Programnya Penutupan Lokalisasi Seluruh Indonesia Kalau Tidak Salah 2018 Di Kaltara Ada Dua Target Lokalisasi Karang Agas Dengan Bengawan Yang Bengawan Ini kan Ex Gunung Bakso Yang Kalau Kita Bahasakan Yang Direlokasi Dibindakan Dari Gunung Bakso Ke Apa Ke Bengawan Memang Kita Tetap Ikuti Secara SOP Secara Prosedurnya Sampai Akhirnya Ya Sudah Kalau Tidak Salah Waktu Itu Dipasangin Plang Ya Tapi Gimana Agak Apakah Itu Hanya Sebuah Formalitas Atau Memang Betul Sebagai Bentuk Keserisan Pemerintah Untuk Mengatasi Persoalan Prostitusi Pada Umumnya Tapi Kan Hingga Akhir Ini Yang Yang Di Kota Pun Masih Ya Mungkin Masih Ada Yang Di Di Apa Ya Bengawan Masih Aktif Di Karangagas Juga Mungkin Masih Aktif Ya Kan Entah Dia Berubah Nama Atau Berubah Aktifitas Ya Paling Tidak Secara Secara Apa Secara Umumnya Ya Keberadaan Keberadaan Seperti itu Ya Tetap Masih Ada Ditarakan Nah Itu Juga Menjadi Apa Ya Menjadi Pemantik Untuk Terkait Penyebaran HIP Nah Tapi Bersyukurnya Kita Nah Ada lagi Kata-kata Bersyukur Nah Sekarang Itu Kasus Kasus HIP Kalau Kita Mungkin Bicara Sekitar 5 Tahun Kesinilah Atau 4 Tahun Kesini Yang Awalnya Memang Secara Kasus Itu Banyak Terjadi Di WPS Ya Kan Di Apa Kalau Kita Bilang Itu kan Wanita Pekerja Sek Gitu Kan Mau Online Kan Mau Plan Tapi Agak Susah Sih Kalau Kita Mau Menyiasati Online Nanti Ada Beberapa Kesempatan Kita Bisa Dengan Bahas Masalah Itu Kan Tapi Ternyata Kasus Kebelakangan Ini 4 5 Tahun Sekarang Banyak Menyasar Ke Ibu Ibu Rumah Tangga Ada Apa Apakah Si Suaminya Yang Bawa Apakah Si Istrinya Yang Yang Memang Dia Bawa Tapi Memang Trend Trend Kasus Ini Bervariasi Dia Mas Kalau Bulungan Itu Mungkin Sudah Mulai Merambah Ke Arah Pelajar Ke Mahasiswa Tarakan Juga Yang Memang Banyak Variasi Tapi Masih Mungkin Maksih Bendominasi Ke Ibu Rumah Tangga Kalau Untuk Trend Kayak Apa Namanya WPS WPS Tadi Kan PS Kayak Agak Kurang Sekarang Sudah Malah Yang Menjadi Ketakutan Seperti Kemarin Di Tahun 2021 Kita Ada Melakukan Sosialisasi Ke Pelajar Ke Pramuka Kebetulan Kemarin Kita Sosialisasi Ke Mereka Ya Karena Memang Kasus Kasus Sekarang Ini Trendnya Lari-Lari Ke Tingkat Tingkat Anak-anak Sekolah Gitu Malah Memang Ini Yang Menjadi Ini Menjadi Perhatian Lebih Nah Dan Komitmen Pemerintah Provinsi Kaltara Juga Untuk 2022 Memang Bagaimana Lebih Banyak Melakukan Kegiatan Kegiatan Yang Sifatnya Sosialisasi Penyeluan Dan Itu Sasarannya Lebih Kepada Pelajar Atau Mahasiswa Nah Yang Notabene Memang Ini Menjadi Apa Ya Menjadi Kalau Saya Bilang Akan Menjadi Bum Waktu Kita Tunggu Saja Karena Memang Ada Beberapa Kasus Di Bulungan Yang Notabene Penyumbang Kasus Itu Dari Pelajar Pelajar Udah Iya Makanya Ya Seperti Ditarakan Pun Demikian Seperti Itu Ini artinya Memang Pelajar Udah Mulai Kena Gitu Bang Kalau Kita Bilang Secara Aktivitas Mereka Kita Bisa 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 Pungkiri Kan Pelajar Ini Ya Memang Secara Apalagi Secara Teknologi Dengan Pakai HP Android Terus Mungkin Mereka Akses Informasi Di Dimana Aja Bisa Dan Juga Secara Pergaulan Sekarang Yang Kita Perhatikan Sudah Kalau Kita Bilang Sudah Tidak Ada Batasannya Dan Juga Gini Yang Jadi Perhatian Malah Pelajar Ini Sudah Ada Mengarah Ke Masalah Orientasi Seksual Seperti Komunitas Yang Kita Tahu Ada Komunitas Gay Komunitas LSL Untuk Perempuan Ada Komunitas Lesbian Yang Dimana Komunitas Komunitas Ini Memang Rentan Tertular HP Berarti Memang Ini Mungkin Juga Pelajar Tapi Semoga Juga Tidak Sampai Labang Ini Memang Abad Dibilang Sudah Masuk Sampai Ke Pelajar Mungkin Mereka Anak Muda Tidak Bepikiran Panjang Mereka Melakukan Hal Seperti Tidak Menggunakan Alat Pengaman Mungkin Karena Mereka Malu Ke Apotik Atau Malu Untuk Mendapatkan Alat Kontrasepsi Itu Nah Sebaiknya Mungkin Ada Apa ya Maksudnya Tips Tidak Atau Bagaimana Ini Kalau Kita Ngomong Maksudnya Berhubungan Biar Tau Ini HIV Ini Ini Tidak Ada Ciri Tidak Atau Karakteristik Maksudnya Bahwa Ini Penghidap HIV Atau Memang Susah Banget Untuk Mengetahui Bahwa Dia Penghidap HIV Nah Jadi Saya Cerita Dulu Ada Kasus Ini Anak Pelajar Ada Satu Kasus Kebetulan Saya Pernah Ngajar Di Salah Satu Sekolah Swasta Yang Ada Di Taragan Pelajar Ini Bang Sekolah SMA SMP Atau Kuliah SMA SMA Terus Terus Keluar Keluar Nana Gitu Eh Coba Hubungi Temen Mau Dia Di Obati Kenapa Dia Pak Saya Jelaskan Bahwa Dia Kena IMS Infeksi Menular Seksual Jadi Saya Bila Coba Bawa Ke Puskesmas Berapa Hari Sudah Kalau Tidak Salah Dia Bila Semingguan Posisinya Dimana Dia Ditambak Ya Sudah Saya Komunikasikan Sama Teman Di Salah Satu Puskesmas Di Taragan Ya Sudah Ron Bawa Dia Besok Sudah Saya Sampaikan Kemudian Saya Besok Suruh Dia Datang Ke Puskesmas Ya Ternyata Saya Pikir Dia Datang Telepon Teman Saya Di Puskesmas Oh Mana Temannya Murid Katanya Mau Datang Kenapa Dada Datang Katanya Sudah Saya Konfirmasi Kemudian Dia Takut Terus Yang Kedua Dia Masih Posisinya Katanya Ditambak Saya Bilang Kalau Dia Bisa Keluar Hari Ini Suruh Dia Keluar Dan Langsung Ke Puskesmas Ya Sudah Saya Tunggu Besok Ternyata Sudah Tidak Ada Kabar Dia Tidak Mau Diobati Contoh Demikian Ini Nah Bawa Kok Bisa Ya Seorang Pelajar Sudah Terkena Yang Namanya Impeksi Menular Seksual Yang Kita Tau Kan Mas Ada Kencing Nana Ada Raja Singa Yang Mungkin Ada Yang Mungkin Itu Yang Secara Umum Yang Mungkin Kita Ketau Ya Ada Yang Namanya Kelam Dia Banyak Apa Namanya Itu Ipeksi Menular Seksual Bukan Hanya Persoalan Dari Alat Vital Tapi Misalkan Bintil Mungkin Di Sekitar Alat Kelamin Itu Jangan Kita Remehkan Yang Kita Anggap Ini Ini Nanti Bisa Hilang Artinya Apa Yang Tumbuh Dan Berkembang Di Anggota Tubuh Kita Yang Merasa Kita Ini Apa Yang Mungkin Kita Tidak Tahu Ketahui Misalkan Paling Tidak Memeriksakan Dirilah Kesehatan Misalkan Jadi Saya Bilang Sama Murid Saya Ya Sudah Tunggu Aja Sampai Alat Vitalnya Putus Karena Memang Kalau Tidak Cepat Diobati Itu Kan Kuman Kalau Tidak Cepat Diobati Dan Secara Proses Dia Nah Itulah Saya Ada Proses Cepat Ada Proses Lambat Yang Dimana Ketika Misalkan Minimal Ya Seperti Itu Orang Pasti Kena Yang Namanya Infeksi Menular Seksual Ada Yang Mungkin 2-3 Hari Sudah Merasakan Efeknya Ada Yang Mungkin Seminggu Baru Merasakan Efeknya Nah Itu Bukan Hanya Terjadi Pada Laki-laki Saja Nah Tapi Dan Juga Terjadi Pada Perempuan Juga Itu Ini Salah Menular Seksual Nah Apalagi Sekarang Kok Pelajar Bisa Kena HP Ada Apa Nah Itu Yang Artinya Menjadi Perhatian Serius Untuk Saat Ini Dan Memang Kalau Saya Bilang Memang Perlu Yang Namanya Kita Itu Kolaborasi Sinergi Dan Kolaborasi Kan Adalah Kunci Katanya Nah Bang Rony Ini Juga Kita Banyak Banget Ini Juga Dari Instagram Lata Anak Anak Muda Bang Rony Usia 25 Kebawah Dan Mungkin Satu Tonton Tayangan Ini Mungkin Agak Terbuka Mungkin Ada Beberapa Hal Kenapa Tidak Sampai Berobat Yang Tadi Bang Rony Katakan Mungkin Yang Pertama Soal Kerahasiaan Takut Bahwa Dia Karena Ada Bang Rony Bilang Lingkungan Maksudnya Takut Di Bahwa Kamu HIV Mending Kamu Pindah Atau Kamu Jauh Itu Kan Yang Pengetakutkan Bang Rony Yang Kedua Soal Penyakitnya Nah Ini Dia Tidak Mendapatkan Informasi Apakah Dia Akan Sembuh Atau Bagaimana Jadi Akhirnya Dia Mending Diam Dia Menjalani Hidup Yang Kewajarnya Kayak Gitu Nah Mungkin Bang Rony Ini Kusus Anak Muda Ini Apakah Memang Soalnya Kerhasiaan Apakah Memang Aman Terjaga Atau Gimana Jadi Seperti Tadi Saya Sampaikan Bahwa Satu Satunya Cara Kita Mengetahui Apakah Kita Positif Atau Negatif Ya Dengan Cara Kita Tes HIP Nah Tes HIP Itu Ada Dua Cara Dari Inisiatif Kita Atau Nantinya Itu Dari Inisiatif Petugas Kesehatan Mungkin Di Puskesmos Atau Di Rumah Sakit Yang Dimana Kalau Dari Inisiatif Petugas Kesehatan Itu Dengan Hasil Kesimpulan Dari Berbagai Masalah Yang Si Klien Hadapi Nah Yang Pastinya Itu Akan Diarahkan Untuk Yang Namanya Tes HIP Mungkin Secara Riwayat Dulu Atau Mungkin Akhir Ini Dia Pernah Berhubungan Dengan Siapa Tapi Gini Meskipun Dia Sekali Anggap Mungkin Dia Sekali Dia Berhubungan Dengan Orang Lain Yang Mungkin Kita Kita Bilang Anggap Dia Belum Menikah Kalau Sudah Menikah Beda Lagi Konteks Meskipun Seseorang Yang Belum Menikah Tapi Sudah Melakukan Hubungan Seksual Kepada Orang Lain Meskipun Satu Kali Ya Dia Dia Dihimbau Untuk Tes HIP Wah Jadi Mau dia Mau dia Pernah Melakukan Satu Tahun Yang Lalu Mau dia Melakukan Beberapa Bulan Yang Lalu Atau Dia Baru Melakukan Kemarin Minimal Satu Kali Meskipun Dia Hanya Satu Kali Dihimbau Dianjurkan Untuk Tes HIP Jadi Yang Pernah Berhubungan Badan Langsung Pergi Tapi Memang Ini Badan Dengan Badan 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 Bukan Jadi Yang Pernah Berhubungan Badan Mungkin Dianjurkan Ya Bang Untuk Pergi Melakukan Tes HIP Mungkin Satu Minggu Dua Bulan Satu Tahun Gak Merasakan Apa-apa Maksudnya Aku Sehat Sehat Aja Gak Pernah Aku Harus Tes HIP Dan Itu Memang Penting Bang Jangan Jangan Menganggap Kita Ini Sebagai Orang Yang Tahu Tentang Kesehatan Kita Aku Gak Merasa Aku Baik Baik Aku Sehat Sehat Kita Jangan Menganggap Kita Tahu Nah Makanya Saya Bila Kalau Kita Mau Mengetahui Kita Ini Positif Atau Negatif HIP Jalan Satu-satunya Adalah Tes HIP Dengan Ambil Darah Beda Dengan Narkoba 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 Mungkin Kalau Rambut Bisa Kalian Kalau Kuku Mungkin Bisa Kalian Ataupun Juga Dengan Darah Itu Bisa Mungkin Berbagai Banyak Cara Bisa Dilakukan Kalau Kita Mau Tahu Kita Positif Atau Air Kencing Juga Bisa Tapi Dengan HIP Ini Hanya Satu Jalan Tes HIP Ambil Darah Itu Saja Tidak Bisa Bilang Rambut Tidak Bisa Bilang Kencing Tidak Bisa Belang Kuku Tidak Bisa Terus Bang Kalau Misalnya Ini Tiba Tiba Mereka Langsung Pergi Ngetes Tes Misalnya Mereka Ini HIV Mungkin Bang Roni Ada Pengalaman Yang Dulunya Tidak Pengen Berobat Kurus Tapi Setelah Dia Menjalani Pengobatan Akhirnya Dia Sehat Akhirnya Siapa Suduh Kamu Tidak Mendengarkan Aku Ngomong Ada Bang Pengalaman Gitu Ya Tadi Kalau Ciri-ciri Si Agak Susah Gak ada Ciri-ciri Khusus Gitu Bang Melihat Cara Langsung Tapi Yang Jelas Gini Kalau Ada Tanda-tanda Yang Biasanya Kita Tidak Lakukan Tapi Ternyata Cara Tidak Langsung Itu Yang Kita Lakukan Contoh Misalkan Tiba-tiba Kita Kurus Kita Tanda Olahraga Kita Tanda Diet Kita Tanda Ngapa-ngapain Tidur 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 Bekeringat Kecuali Panas Artinya Aktivitas Yang Berlebih Termasuk Olahraga Oke Mungkin Dari Dia 60 Kilo Dengan Dia Olahraga Oke Turun 58 56 Tapi Tanpa Melakukan Aktivitas Itu Yang Tiba-tiba Misalkan Dari 60 Tiba-tiba Kenapa Bulan Ini Aku 58 Kenapa Bulan Kemarin Kok Aku Malah Menurun Mana Menurun Padahal Aku Tidak Melakukan Aktivitas Olahraga Itu Kalaupun Sudah Merasa Seperti Itu Ya Paling Tidak Cobalah Untuk Melakukan Pemiksaan Lebih Lanjut Ke Dokter Atau Misalkan Kayak Diare Misalkan Kok Aku Tidak Sembuh Sembuh Ya Kalau memang Ada Merasa Bahwa Kita Ini Agak Ada Kejanggalan Ya Minimal Konsultasi Kedokter Seperti Kayak Apa Namanya Itu Kayak Misalkan Batuk Misalkan Ya Kok Tidak Sembuh Sembuh Misalkan Ya Sudah Nah Hal Hal Seperti Itu Memang Ya Bisa Dikatakan Sebagai Gejala Awal Tapi Gejala Gejala Awal Kalau Kita Tidak Cepat Memerisahkan Diri Kita Kita Tidak Bakal Tahu Gitu Dengan Secara Apa Ya Itu Tes AIP Gitu Tapi Kalau Misalnya Batuk Lagi Musim Mana Bang Lagi Musim Pancar Ya Memang Si Imun Kita Kan Karena Memang AIP Ini Kan Memang Apa Pirus Menyerang Sistem Kekebalan Tubuh Kita Oke Bang Rony Mungkin Ada Yang Ingin Abang Sampaikan Lagi Dengan Hadirnya Bang Rony Di Portstar Ini Ada Sesuatu Yang Pengen Bang Rony Sampaikan Agar Tentunya Menjadi Lebih Baik Kedepat Saya Perlu Ingat Terkait Masalah Regulasi Terkait Masalah Peraturan Yang Mereka Tentang HIP Dari Permenskes Sampai Turunan Ke Ke Kabupaten Kota Kita Tarakan Itu Sudah Punya Perda Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIP Nomor 6 Tahun 2007 Nah Jauh Sebelum Itu Kita Punya Yang Namanya Itu Perda Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pelarangan Tindakan Asusila Kalau tidak salah Nanti mungkin dicek Nomor 21 Tahun 2000 Kira-kira Kalau tidak salah Seperti itu Nah Bagi kita Yang memahami Jauh Sebelum Ada Perda HIP Ini Mas Kan Kita Sudah Punya Perda Tentang Penindakan Perbuatan Asusila Nomor 21 Tahun 2000 Yang Sepertinya Kemarin Kemarin Itu Sudah Apa Sudah Mulai Menggelora Yang Katanya Kita Harus Memberantas Yang Namanya Prostitusi Kita Harus Memberantas Yang Namanya Judi Kita Harus Memberantas Yang Namanya Sabung Ayam Yang Pernah Dengar Ya Jadi Saya Mas Saya Senyum Aja Mungkin Kalau Ketawa Agak Gimana Tapi Saya Bilang Begini Kalau Yang Namanya Memberantas Prostitusi Itu Sulit Mas Ya Tapi Kalau Kita Mau Benturkan Dengan Yang Namanya Regulasi Kalau Kita Mau Tegakkan Kita Mau Terapkan Dari Segi Regulasi Kita Punya Ya Itu Tadi Saya Bilang Perda Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Tindak Tentang Perbuatan Tindakan Asusila Nah Kalau Dari Kacamata Saya Karena Saya Bukan Orang Hukum Inti Dari Perda Itu Tidak Ada Yang Namanya Perbuatan Atau Bentuk Prostitusi Baik Perorangan Perkelompok Maupun Usaha Ya Mungkin Mas Pamla Tidak Ada Tempat Tiburan Malam Tidak Ada Lokalisasi Tidak Ada Secara Pribadi Jual Diri Secara Online Maupun Offline Tidak Ada Lokalisasi Tidak Ada Salon Tidak Ada Hotel Yang Mungkin Diam Diam Menyediakan Nah Dengan Perda Itu Kalau Kita Mau Tegakkan Ya Itu Sudah Jelas Tapi Kembali Lagi Kepada Pemerintah Komitmen Komitmen Serius Tapi Mungkin Itu Hal Yang Menarik Kalau Saya Rasa Mungkin Tidak Semua Orang Tau Perda Itu Masih Ada Karena Saya Terakhir Saya Lihat Itu Itu Perda Belum Di Apa Istilah Mas Dihapus Ya Di Perbarui Gitu Bang Di Perbarui Atau Sudah Tidak Layak Pakai Seperti Hal Perda Tentang HIP Nomor 6 Tahun 2007 Nah Kalau Kita Hitung Dari 2007 Sampai 2022 Itu Sudah Sekitar Berapa Tahun 15 Tahun 15 Tahun Perda Itu Kalau Kita Melihat Dengan Situasi Kondisi Yang Sekarang Sudah Tidak Relepan Sudah Tidak 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 Apa Sudah Tidak Bisa Kita Meng Implementasikan Perda Itu Kesekarang Nah Kita Kita Dulu Pernah Waktu Kami Di KPR Kita Sudah Pernah Sampaikan Ke Legislatif Nah Ini Saya Bilang Legislatif Ini Secara Fungsi Harus Dimaksimalkan Salah Satu Fungsi Dari DPR Itu Bagaimana Membuat Regulasi Artinya Peran-peran Mereka Juga Sangat Kita Butuhkan Ya Harusnya Legislatif Dan Eksekutif Ini Harus Harus Sinkron Kalau Hanya Hanya Pemerintahnya Yang Konsen Dan Fokus Untuk Menangani Persoalan HIP Kalau Legislatif Tidak Menunggu Agak Sisa Juga Agak Berarti Kembali Lagi Has Komitmen Dan Benar-benar Kau Pengen Memperhatikan Dari Pemerintah Terutama Dan Ini Satu Target Masalah Regulasi Mudah-mudahan Didengar Dengan Pemerintah Provinsi Harapan Kita Seperti Itu Di Kaltara Itu Belum Ada Pergub Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIP Yang ada Itu Cuma Pergub Tentang Kesehatan Masyarakat Kalau tidak Salah Tapi Itu Tidak 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 Spesifik Kalau Perda HIP Ini Dia Spesifik Membahas Mudah-mudahan Itu Bisa Jadi Perhatian Ada Pergub Ya Harusnya Turunan Kalau Tidak Salah Perda HIP Itu Di Nunukan Juga Ada Perda HIP Di Bulungan Juga Ada Tarakan Juga Ada Kondak Salah Malino Itu Kayaknya Ada Mungkin Kalau KTT Kayaknya Belum Ada Tapi Saya Nanti Coba Cari 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 Tau Kenapa Dengan Perda Itu Kita Bisa Menegakkan Aturan Dan Bisa Kita Itu Sebagai Pedoman Kita Untuk Menjalankan Kegiatan Seperti Itu Harapannya Ya Kalau Saya Si Pribadi Semoga KPA Tarakan Diaktifkan Lagi Karena Harapan Kita Iya Ditarakan Tinggi Semoga Dari Provinsi Saya Bisa Ke KPA Kepali Boleh Tunggu Selanjutnya Sini Bang Semoga Pak Wali Kepali Ini Penting Banget Jangan Sampai Tarakan Lagi Posisinya Ini Jadi Dari Merah Menuju Hitam Kalau Covid Sekarang Nah Itu Saya Bilang Kalau Kalau Tidak Salah Kemarin Kita Sudah Menghadapi Pandemi Ini Sudah Dua Tahun Tiga Tahun Dengan Zero Dengan Zero Kasus Covid Pertama Kali Kalau Saya Lihat Di Facebook Instagram Pak Wali Kemarin Tanggal 21 Pertama Kalinya Kita Zero Kasus Covid Mudah Mudahan Dengan Hadirnya Lagi KPA Dengan Semakin Aktifnya Teman Teman Pegiat HIP Teman Komunitas Peduli HIP Ya kan Baik Ditarakan Maupun Di 4 Kabupaten Kota Semoga Apa Yang Kita Harapkan Apa Yang Memang Sesuai Dengan Target Pemerintah Yang Namanya Eliminasi Atau Bebas HIP 2030 Itu Bisa Tercapai Minimal Begini Mas Yang Penting Kalaupun Secara Global Keseluruhan Se-Indonesia Target Eliminasi Itu Tidak Bisa Tercapai Paling Tidak Tarakan Ataupun Kabupaten Yang Ada Di Kaltara Kita Bisa Zero Yang Namanya HIP Ya kan Meskipun Di Kota-kota Lain Ataupun Di Kabupaten Lain Masih Ada Paling Tidak Kampung Kita Kota Kita Untuk Bisa Yang Namanya Zero Atau Bebas HIP Itu Saja Semoga Itu harapan Kedepannya Itu intinya KPA Mantap Oke Tidak terasa Ini bang Sudah Kurang habis Satu jam Kita Berbicara Soal HIP Dan Semoga Ada Teromposan Baru Dari Podcast Kita Hari ini Terima kasih Bang Rony Sudah Mau hadir Di Portstar Kita Semoga Next Kita Bisa Ngobrol Lagi Bang Seperti Ada Hal Baru Yang Abang Sampaikan Oke Saya Pamit Undur Diri Bersama Dengan Bang Rony Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Satu jam Ok